Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Untuk para pengendara Honda Beat Yuk kita akan kasih Tutorial untuk Perawatan secara berkala Bunyikan motornya Lihat permasalahannya ya Untuk ada di STM Atau ya siapapun yang sedang belajar Ketika ada orang Hendak menggunakan jasamu Atau kamu akan memperbaikinya Pastikan dulu Dianalisa terlebih dahulu Nyalakan kunci kontak Caranya seperti ini Lihat pada kodemilnya disini Jika kodemil ini tetap menyala Berarti ada masalah Kalian bisa hitung berapa kali ke depannya Cara menghitungnya adalah Satu kali kedip panjang Dihitung 10 Kemudian satu kali Kedip pendek dihitung Satuan Jadi seumpama disini menyala kelep 1 Kelep 2 Maka dihitung 20 Kemudian muncul lagi kelep Berapa kali Tek 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 Kan biasanya lebih cepat Itu dihitungnya satuan Ada tabel khusus Untuk menghitung kodemil Jika kalian belum memilikinya Bisa kalian cari di google Untuk data tabel Berapa jumlah ketipan Dan apa saja kerusakan Yang didiagnosa Oleh kodemil Yang disediakan oleh pabrikan Untuk memudahkan Pengendara Ataupun penanganan servis Dalam mencari Permasalahan Secara lebih tepat Kurang lebih seperti itu Nah pada motor ini Tidak ada masalah Kedepan Atau kodemil Tidak muncul Tapi bukan berarti Motor ini Tidak ada masalah Mari kita lihat Performanya seperti apa Tekan remnya Baik depan atau belakang Lalu pencet starternya Aturan mainnya adalah Motor akan meninggi dulu RPMnya Pada waktu pertama kali hidup Dalam kondisi apapun Ya Jadi Pertama kali hidup RPM naik Setelah beberapa detik Dia akan turun dengan sendirinya Itu normal Jadi Apabila motor kalian Pertama kali dihidupkan Dalam kondisi apapun Setelah dipakai Ataupun pagi hari Maka RPM mesin akan naik Terlebih dahulu Beberapa detik Setelah itu akan menurun Kembali ke RPM standar Yaitu di angka 1400 Atau 1600 RPM Itu normal Dan itu benar Namun apabila Dibunyikan Tidak naik terlebih dahulu Maka itu ada masalah Bisa jadi Filter udara kotor Ataupun Trotel bodinya Mengalami Sumbatan Kecil Berupa debu Ataupun kotoran yang lain Oke ya Kemudian coba Putar gasnya Jika putarannya Sudah tidak responsif Ya Jika kalian putar Rasanya kok Kayak delay Tidak langsung Respon Coba perlahan Tarik Lalu putaran Hingga agak tinggi Nah Perhatikan di Speedometernya Kalau roda Posisi gantung Maka speedometer Akan Berjalan Itu pertanda Sensor Pemutarnya Normal Namun apabila Roda sudah gantung Roda belakangnya Perhatikan Roda belakang Sudah berputar Tetapi speedometer Tidak berjalan Maka masalah Ada di Sensor Kecepatannya Sensor kecepatannya Ada di sini Ini sensor speednya Dia berputar Mengikuti putaran Roda belakang Jadi tidak harus Menapak di aspal Asal roda berputar Speedometer harus gerak Jika speedometer Tidak bergerak Maka masalahnya Ada di sini Atau di jalur Kabelnya Mengalami putus Biasanya Kabel itu Akan bermasalah Di area sini Di sini Nah ini Di area itu Sering terjadi Lecet Atau mengalami Ropek Dan akan terkena Kotoran Yang dibawa oleh air Manakala Teman-teman Mencuci Atau Teman-teman Melewati Kubangan Yang berair Jika Speedo Tidak berjalan Oke Kemudian Pada putaran gasnya Jika putaran gasnya Disentak Mengalami Keterlambatan Nah Jika diputar Seperti itu Motor mengalami Keterlambatan Maka bisa dipastikan Sensor throttlenya Itu mengalami Penurunan Tegangan Voltase Kemudian Daya tariknya Maksudnya Tenaga tarik Mesin itu sendiri Ketika motor ini Kok terasa Loyo Di putaran bawahnya Atau buat Nanjak Kayak kurang Bertenaga Itu juga Masalahnya Ada di Trotel Atau filter udara Yang sudah Terlalu kotor Oke Sekarang Kita akan Cek filter udaranya Yuk Buka Disini ada Mantel Ini silikon Pembersih Silikon Sair Merknya Mungkin Apa saja Disini ada Lap Disini ada Spon Busa Pembersih Ada Sikat Gigi Ada Mantel Lagi Saya rasa Orang ini Suka Bonceng Bonceng Orang Semoga Saya tidak Menemukan Sempak Disini Disini ada Kaos Atau Elap Ada Diterjen Ada Bungkus Mantel Ada Openg Tang Perkakas Disini Kantong Helm Grendel Kunci Y Openg Kaspen Kunci Kuas Kunci Pas Ring 14 Sarang Lepasnya Bukan Ditekan Sekali Sekali Lagi Kuku Akan Berfungsi Disini Ya Ini Pentil Merah Ini Pentil Merah Cutik Seperti Ini Klik Tarik Ke atas Perhatikan Tarik Ke atas Dia Tarik Ke atas Lalu Cek Lepas Gitu Ya Jadi Kalau Ditekan Ke bawah Dia Makin Mengunci Tapi Kalau Ditekan Ke atas Dia Makin Naik Kenapa Bisa Ngunci Sebab Disini Ada Pentil Disini Ada Pentil Kecantol Pentil Pentil Nyantol Pentil Ngunci Nah Ini Sudah Dilepas Oke Teman Disini Kita Masuk Ke Diagnosa Analisa Ya Kontak On Saya Pilih Diagnosa Analisa Motornya Adalah Honda Kemudian Kita Milih Motor Produk Indonesia Disini Indonesia Hentar Kemudian Kita Masuk Kepilihan Jenis Motornya Karena Ini Motor Bit 110 Atau Bit Fi Maka Kita Pencet Di Bagian Bit If I Klik Bit If I Kemudian Ditunggu Nah Disini Ada Echu Informasi Data Sistem Fi Membaca Kode Dan Sebagainya Kita Kita Akan Lihat Membaca Kode Kerusakan Membaca Kode Kerusakan Oke Enter Membaca Tampilan DTCS Kalau Di Speedometer Tidak Kedip Maka DTCS Tidak Akan Kebaca Disini Soalnya Tidak Ada Pembacaan DTCS Kita Coba Aja Ya Klik Tidak Ada Kode Kerusakan Disini Terbaca Jelas Tidak Ada Kode Kerusakan Maka Oke Kemudian Kita Lihat Sejarah Kerusakan Barangkali Motor Ini Pernah Mengalami Konslet Pernah Rusak Atau Pernah Error Ya Akan Tersimpan Di Dalam Sejarah Kerusakan Maka Ini Kita Klik Di Bagian Sejarah Kerusakan Enter Nah Injektor Bermasalah Ya Ini Berarti Pernah Punya Masalah Di Injektor Gitu Ya Oke Teman Teman Injektor Bermasalah Disini Tapi Itu Adalah Sejarah Berarti Pernah Rusak Ceritanya Pernah Rusak Ya Lalu Kita Akan Melihat Data Sistem FI Kenapa Kok Tenaganya Tidak Responsif Kita Lihat Disini Cek Klik Masuk Kemudian Ke Nah Ini Udah Ya Nah Bukaan Gasnya Udah Kelihatan Ini Bukaan Gasnya Ya Bukaan Gasnya Bukaan Gasnya 371 Ini Jauh Dari Standarnya Ya Ini Standar Honda Bit Adalah 410 Disini 0410 Aturannya Ya Tapi Ini Di angka 0371 Kemudian Kita Putar Gasnya Dalam Kondisi Mati Kita Putar Gas Kita Lihat Di angka 4212 Nah Standarnya Adalah 410 0410 Lalu Up Gas Pol Bisa Sampai 4,3 Ke Atas Biasanya Sekali Lagi Biasanya Kemudian Kita Lihat Lagi Di bagian Yang Lain Oke Nah Disini Altitudenya Di angka 95 Sekian Sinyal Pengecekan Lampu Indikasi AFR Dan FT Normal Kelihatannya Normal Kita Coba Hidupkan Dulu Nih Kita Hidupkan Dulu Saya Ulangi Lagi Kita Hidupkan Dulu Untuk Melihat Masalahnya Apa Saja Oke Disini Mesin Mengalami RPM Naik Di Awal Pertama Hidup Itu Normal Kemudian Dia Stabil Di Di 1400 Dia Stabil Di 1400 Bukaan Gas 0 Derajat Teman Teman Bukaan Gas Harus 0 Derajat Kalau Nggak Diputar Disini Waktu Pengapian Nggak Stabil Nih Kita Masuk Ke Waktu Pengapian Oke Enter Kita Lihat Grafik Pengapian Nya Nah Nih 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 Pengapian Nggak Stabil Teman Teman Pengapian Langsam Dia Grafiknya Montret Montret Begini Oke Ada Yang Tidak Beres Keluar Dulu Jelas Pengapian Nggak Mau Stabil Injektor Di Angka 2 Ke atas Itu Normal RPM Nya 1400 Normal Temperatur Mesin Sekian Tegangannya Tegangan Aki Sampai Di Angka 14,2 Ya Input Nya Ini Dari Regulator Nya Bisa Mendapat Arus 14 Lebih Voltasenya Kayak Gitu Ini Tenaganya Delay Loyo Oke Tenaganya Delay Dan Loyo Tidak Responsif Tidak Galak Layaknya Honda Bit Gitu Maka Kita Akan Bersihkan Bagian Total Oke Nah Ini Sensor Nah Ini Sensor Belum Pernah Dibuka Ini Pertanda Sensor Belum Pernah Dibuka Karena Set Fabric Masih Ada Ini Set Fabric Tapi Kenapa Tegangannya Di Angka 3 Kepala 3 Berarti Sudah Mulai Lemah Tidak 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 Bongkar Kalau Kalian Tidak Punya Alat Jangan Main Copot Ini Jangan Main Copot Yang Ini Yang Paling Jangan Dicopot Yang Ini Kalian Kendorkan Baut Yang Ini Lalu Dia Naik Ke Atas Ini Ada Spasi Jadi Dia Bisa Turun Bisa Naik Kendorkan Baut Yang Ini Lalu Naikkan Tek Itu Nanti Tegangannya Naik Pasti Ya Nanti Saya Kasih Lihat Nih Kalau Udah Habis Dibersihin Ini Naik Turun Bisa Ini Pakai L Bintang Nah Ini Copot Tuh Ya Nah Ini 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 Bisa Dilepas Ini Nah Tuh Nah Ini Per Ini Biasanya Kurang Tegang Nah Ini Bisa Ditarik Tapi Jangan Terlalu Banyak Perini Nariknya Dikit Aja Set Gini Balikin Lagi Tuh Ya Nah Nanti Taruh Sini Lagi Nah Tuh Nah Ini Karetnya Ini Diukur Dari Sini Kesini Maksimum Itu Satu Centi Atau Sepuluh Milli Nah Kalau Ukuran Standarnya Itu Delapan Milli Dari Tapak Ini Sampai Sini Nah Kalau Dia Terlalu Rendah Nanti Biasanya Gasnya Nggak Galak Gitu Gasnya Kurang Respon Itu Kalau Terlalu Tinggi Lebih dari Satu Senti Nanti Malah Kayak Suka Bandang Bandang Gitu Gasnya Kalau Lepas Gas Dia Nggak Balik Balik Nggak Cepet Baliknya Gitu Loh Teman Teman Kelamaan Ini Terlalu Tegang Kalau Ini Terlalu Kendor Biasanya Nanti Putaran Gasnya Kurang Kurang Agresif Nyetel Nyetel Teg Nah Ini udah Kenor Ya Tapi Saya Nggak Lepas Juga Nih Saya Nggak Lepas Juga Kalau Mau Dilepas Ya Harus Punya Alat Kure Bagian Ini Dicopot Nah Tuh Kan Kotor Kotor Gas Tuh Kotor Kan Ini 8 jam Sudah Sebelah Sini Lagi Pegang Tinjak Putar Nah Kan Jadi Nggak Terlalu Berat Sudah Nih Kita Lepas Tuh Kan Kotor Nih Kalau Mau Disemprot Semprot Dari Filter Ya Kalau Cuma Disemprot Dari Sini Bagian Sini Tidak Bersih Bagian Sini Tidak Bersih Soalnya Malah Justru Ini Yang Paling Penting Ini Adalah Saluran Udaranya Dari Sistem Yang Ada Disini Udaranya Masuk Lewat Sini Udara Masuk Lewat Sini Ya Masuk Sini Dia Masuk Sistem Dia Ke Bagi Kesini Ada Kesini Dia Ada Kesini Lewat Sini Nah Ini Kotor Ini Kotor Parah Ini Ada Yang Lebih Kotor Sih Kalau Ini Tidak Begitu Ini Karet Lepas Dulu Taruh Oke Tuh Kan Kotor Nah Tuh Kotoran Kotorannya Rontok Nih Kalau Pake Cleaner Nih Biar Terangkat Kotoran Nih Biar Kalian Aja Semuanya Itu Dilap Pake Kain Lembut Sutra Kalau Bisa Pasang Lagi Dia Set Gitu Kayak Gini Nah Gini Pasang Baut Gunakan Kunci Yang Baik Kunci Yang Bagus Biar Bautnya Gak Pada Lenyet Gitu Ya Ngesengin Kayak Gini Dek Set Dek Set Gitu Biar Lebih Kuat Gitu Kayak Gini Lagi Ya Kenceng Nah Oke Udah Kayak Gini Ini Pasang Lagi Nih Yang Ini Nah Ini Udah Diukur Kan Udah Sip Mantap Pasang Kayak Gini Caranya Harus Pas Nah Tuh Oke Gak Boleh Menceng Pasang Lagi Bautnya Disini Set Lagi Soalnya Nanti Ledes Kalau Nggak Dikasih Pelumas Kalau Nggak Pas Nah Caranya Telnya Gimana Yang Pas Lihat Lihat Kan Disini Ada yang Panjang Disini Ada yang Pendek Kita Lihat Yang Panjang Yang Panjang Lihat Nih Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Gitu Lima Putaran Satu Lapan Lihat Sama Dengan Dua Setengah Putaran Tiga Lihat Lihat Oke Sudah Selesai Ini Tinggal Dirakit Kembali S8 Muda Rp 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 Disini Angkanya Masih 371 Karena Belum Saya Geser Sekarang Coba Digeser Geser Yuk Kalau Masih Mau Naik Kalau Nggak Mau Naik Berarti Sudah Rusak Nah Naik Kan Turunin Di Angka 410 Turunin Lagi Turunin Lagi Nah Udah Pas Itu Kencengin Nanti Pas Nah Cot Oke Kita Barang Barang Lihat Di 5 Putaran 180 Derajat Saya Saya Belum Ubah Disini Kita Akan Lihat Grafik Pengapian Nya Kayak Gimana Nah Teklek Perhatikan Aduh Nggak Nggak Belur Dia Nggak Mau Fokus Nggak Nggak Kelihatan Sih Ini Masih Nggak Kelihatan Juga Nih Nggak Buka Nggak Grafiknya Lurus Karena Apa Itu Ideal Setting Oke Pengapian Sudah Lurus Banget Tuh Stay Di Angka Itu Lihat Code Mill Lalu Kita Tes Lihat 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 Oke pasang jognya dulu Hai nama saya ada perubahan responnya udah oke responnya udah oke ya dapet Oke tinggal CVT ya ya Oh getar dredek ya 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 Honda dredek bye